Jadi survei adalah alat untuk mengaruhi persepsi publik. Kalau ada survei yang dirilis, kita bertanya, siapa yang membiayai? Kan aku pernah bilang. Iya. Nah, jauh hari. Tapi Pak Jokowi kan Anda bilang juga Korea. Kenapa beliau nggak tegak lurus sama Bu Mega? Koreanya 100%, kita Korea 80%. Tetapi kader asli, Bedi, pasti begitu. Kalau di Jawa Tengah, langsung gas bol. Remblok. Kan begitu. BBM pertama. Kalau di Junggul, dirawat. Siapa? Martai merawat. Perfum. 100% saya jamin. Pan Adikang Kidang, Adikung Pan Esti, Adikuno Uloiku, Telupisat Mati Sambio. Itu nggak digang. Pamer-pamer. Nih, mobil kayaknya ini. Nih, lain-lain. Tidak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut T.A. Kepala Suku Mojo. Dan, kemewaan tersendiri bagi kami hari ini. Akhirnya bisa bertemu lagi dengan guru politik anak muda Indonesia. Wah. Papi Ksatria tempur. Pamerima tempur. Iya, iya. Aduh. Terus sehat kan, Pak? Mustiq sehat. Meski usia tua harus terlihat sehat. Tapi ini gimana ini? Pasukan di bawah udah lempe-lempi. Oh, enggak lah. Hah? Itu kan persepsi jenengan. Enggak. Bukan persepsi saya loh. Itu survei-survei itu. Survei per hari ini. Sejak 2014, survei ini dipakai sebagai alat untuk mengaruhi persepsi publik. Dipengaruhi melalui survei. Jadi survei adalah alat untuk mengaruhi persepsi publik. Kalau ada survei yang dirilis, kita bertanya. Siapa yang membiayai? Itu pertanyaan pertama. Karena survei itu mahal. Betul. Memang case out aja. Lembaga survei, enggak mungkin. Tapi ada organisasinya, Pak? Ada. Yang akan mengawasi itu ada Dewan Etiknya. Betul, ada Dewan Etiknya. Dewan Etik sudah memeriksa instrumen survei mereka. Setuju. Secara metodologi, pasti mereka bisa bertahan. Tekniknya apa? Tekniknya main margin error. Kan gitu loh. Kalau orang main margin error, buat itu margin errornya kalau dibikin 4,8 atau 4. 2 kali margin error, 8 persen. Enggak ada, Pak. Margin error lewat dari 4. Enggak ada, Pak. Kalau survei mereka, enggak itu ada 2,8 itu yang presisi. 2 itu lah susah. Kan kita juga orang lapangan yang pakai survei juga. Saya setiap kali pertempuran, pasti juga pakai survei. Pakai survei, Pak. Dan saya enggak pernah ngerilis survei saya. Artinya sebetulnya Pak Bambang Pacol ini percaya sama metodologi survei. Percaya, dong. Cuma survei juga bisa jadi alat. Membanggari publik. Membanggari publik. Kalau yang benar, survei itu potret situasi. Tuh. Ini dipakai alat untuk melakukan aksi. Oh, misalnya dari potret kita, mohon maaf, hidungnya mencong. Kita lakukan operasi supaya hidungnya enggak mencong. Kan potret. Iya, iya. Jadi kalau sebuah survei dirilis, kita bertanya, buat apa? Orang bayar banyak-banyak dirilis. Supaya publik tahu. Supaya publik tahu, aku nyurve, buang duit, untuk publik hanya tahu. Mohon maaf, betapa murah hatinya orang itu. Kalau survei nasional enggak kurang dari satu miliar. Mohon maaf, Pak. Ini saya agak menentang ini. Karena survei adalah bisnis. Kalau mereka kemudian tidak dipercaya oleh publik, enggak dapat klien selanjutnya. Enggak sustain sebagai bisnis. Begini loh, boleh-boleh saja, sampai meyakini. Saya juga punya keyakinan. Bahwa survei, kalau secara metodologi, boleh memainkan margin error. Kan begitu. Selama metodologi, oke. Macamku sekian kok, sekian kok. Jadi kalau survei yang dirilis, mohon maaf, bisa dirilis oleh koran kompas. Saya enggak percaya itu survei. Wah, indikator juga enggak percaya. Enggak lah. Lah. Saya punya survei sendiri kok, beda dengan surveiku. Dan surveinya Anda yang juga. Enggak dong. Kan survei kami kan enggak pernah kami rilis. Yang ngerilis ini saya bertanya, siapa yang membiayai. Nah, tapi publik kan bisa bertanya. Yang karena enggak dirilis, enggak bisa publik mengakses dong. Oh, enggak akan mengakses. Karena itu untuk pengambilan keputusan. Oke. Survei untuk mengambil keputusan. Keputusan aksi. Masalahnya sekarang, Pak Pacul, Komendan Pacul nih, yang saya hormati. Masukan Anda lempe-lempe ini. Nah, enggak ada. Jadi begini. Kalau lempe-lempi karena pusat. Lemes Pak Pacul. Saya punya banyak teman dari PDIP. Begini, mas. Kalau survei itu dianggap memori persepsi publik, loh kok kalahnya berat. Survei Kompas kok dengan undisit voter 28, sekian persen. Nah, kalau itu memang. Ini kan crazy. Kan gitu loh. Undisit voter untuk partai juga terlalu tinggi. Enggak akan pernah terjadi gitu. Partai itu paling 8, sekian persen. Apalagi sudah mendekati hari. Sudah kayak begini kok. Tapi indikator 5 persen. Nah, kalau soal indikator, nanti boleh diskusi lagi lah. Gimana Burhan Mun tadi sekarang berdiri? Harus kita cek dulu dong. Dia berdiri di mana? Wah, kalau kayak gitu, semua lembaga survei nanti dicek kayak gitu repot. Nah, bagaimana kalau orang membiayai, kemudian dirilis? Kalau dia itu kepada kliennya, tentu ditanyakan dulu. Kepada klien. Pak, ini hasil survei. Hasil pesanan jaringan kayak gini. Boleh gak saya rilis? Boleh gak saya rilis. Pasti udah diizinkan. Saya kan boleh tanya dong. Siapa yang membiayai? Kalau dia berdiri rilis begitu. Kan boleh dong. Iya, boleh. Tapi kenapa sih pertanyaannya harus siapa yang membiayai? Kenapa gak instrumen survei itu sendiri? Karena instrumennya berbeda dengan instrumen surveinya, berbeda dengan instrumen survei saya. Tapi dia dirilis. Sayangnya. Kan gitu loh. Loh kok jauh sekali bedanya? Jadi mohon maaf kepada pasukan, kemarin saya buka survei. Ini survei. Ini survei. Ini kita punya. Ini bertahun-tahun kita menggunakan ini. Oke. Dan presisi. Dan presisi. Kalau gak begitu, aku gak bisa ngomong Pak Kajar, kerja periode 1, nanti kau akan menang di angka minimum 47. Siap. Maksimum 51. Siap. Tapi itu Jawa Tengah aja. Bulu. Ini Jawa Tengah. Kalau nanti RI, saya untuk urusan filek. Filek. Filek saya. Filek kayaknya cukup membanggakan ya. Karena sudah sampai angka 23%. Sekarang kepada Kompas, kemarin kita nomor 2. Yang lain Pak. Nah iyalah. Kompas ini memang saya. Jawa Tengah juga agak bingung saya ini. Jawa Tengah mau percayain juga. Saya gak. Yang lain, wah ya. Kami kan jurnalis Pak. Juga harus kritis kan membaca survei-survei ini. Cocok. Iya. Jendengan juga udah ngakui setidaknya satu titik. Udah ngakui ya. Tapi Jendengan enaknya mau. Gak enaknya gak mau. Apa itu? 23%-nya untuk PDIP mau gak mengakui. Loh. Saya suatu sendiri kok. Tapi. Pak Ganjar ngedrop gak mau mengakui. Loh. Ini kan begini. Jendengan membuat asosiasi. Satu. Iya. Survei partai sampai yang tolak. Tapi survei presiden sampai yang terima. Loh jendengan. Loh. Kalau aku dua-duanya saya tolak. Gitu loh. Gimana sih? Berarti PDIP lebih dari 23? Ya pastilah. Buh. Gitu loh. Sudah siap. Loh kan survei kami. Ini kan tidak saya rilis. Jadi kan tanya angka aja juga saya gak akan ngomong. Tapi lebih. Lebih dari 23? Oh lebih. Oh. Lebih dari 23 ini komandan yang ngomong. Loh iya dong. Yang tanggung jawab terhadap Pilek ya? Pernah hari kemarin. Iya. Kita bertanggung jawab. Kalau 23% berarti yang komandan kan gak mau ini. Gak mau ngomong ini teman-teman. Berarti kira-kira ya komandan akan bicara sekitar 25 itu. Saya yakin itu. Di situ angkanya. Kalau itu effortnya luar biasa. Oh berarti 24. Nah ini kan ada koreksi. Kalau survei hari ini mohon maaf. Udah dekati 25. Tapi itu nanti akan terkoreksi. Terkoreksi menjadi 23. Ketika pertempuran. Ini kan pertempuran calok kan masif. Masif. Kan gitu nanti. Betul. Ketika pertempuran calok masuk akan terkoreksi. Terkoreksi menjadi 23. Ya gak tau. Kortologinya berapa. Tapi saya pastikan hamin 5 hari. Saya pastikan kita dapat kursi berapa. Saya berani kok. Oke. Pak kalau dulu. Kalau yang 2019. Itu kan 19% sekian ya. Makanya bisa nyalonin sendiri ya. 19,03. Belum bisa. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang 2019 kan. Ya 19,03. Tetapi ini kan suara Pak. Kita pakai suara kursi senaya. Suara kursi senaya. 128. Nah. Targetnya itu sebetulnya pasti naik semua partai. Semua partai naik. Pasti naik. Cuma PDIP dulu punya target gak? Naiknya berapa? Oh iya. Berapa kalau boleh? Yang mana? Yang untuk legis latih. Untuk 2024? 2024. Oh iya. Dari 19,03 itu? Perintah sudah diturunkan kepada saya. Iya. Enggak boleh kurang dari 150. Artinya ya 23 Pak. Ya? Ya nanti kita akan. Benar ya? Benar ya? Benar gak? Enggak Pak. Jadi kan kawan-kawan ini kan mohon maaf lah. Cara penetapan kursi itu ada hitung-hitung banyak Pak. Iya ya. Nah itu kan. Kayak PKB misalnya besar sekali ternyata kursinya kalah dengan Nasdaq. Nah di Jawa Timur suaranya PKB lebih tinggi dari PDI Perjuangan di tingkat provinsi. Tapi yang jadi ketua Dewan PDI wang kursinya lebih banyak. Tapi suaranya kalah. Iya ya ya. Itu ada metodenya. Oke. Nah inilah bagian daripada bagaimana cara kita bertukur. Dan itu tanggung jawab Pak Bambang Bacu. Bambang Bacu. Jadi kalau nanti tidak sampai 150 siapa yang pasti akan kena marah pertama kali ya Bambang Bacu. Anak kecil. Itu clear dong. Eh kamu gak bisa nyampe target Pak Cun lo mohon maaf ya. Kamu berhenti. Oh siah. Gitu. Iya. Kesatria siap di evalsi rajanya. Iya oke. Itu Pak. Pak tapi ngomong-ngomong kesatria harus tiap ada raja. Pasti. Iya. Tapi ini raja-raja kita ini kan sudah tidak bersama PDI. Loh kalau PDI perjuangan tuh rajanya Bumega. Bumega. Ketua umumnya. Kalau gitu Pak Jokowi apanya dong? Pak Jokowi dulu disawankan oleh PDI perjuangan. Iya. Kan gitu. Posisinya sekarang. Posisinya? Posisinya? Rajanya atau ratunya Bumega. Iya dong. Kalau dipikirin. Kesatria Bambang Pacol setia pada Bumega. Bumega. Jelas. Jelas itu cepat. Pak Jokowi sebagai presiden itu posisinya apa? Mahapates atau apa? Nambi. Dulu kan saya sudah pernah bilang sama Jendenggan. Iya. Kalau yang namanya Bambang Pacol. Pasti 100% tegak lurus sama Ibu Ketum. Ibu Ketum perintahkan A. Saya jalani A. Ibu Ketum bilang lawan. Pasti lawan. Berarti sekarang komandan lawan. Udah pasti. Itu sudah tegak lurus. Oke. Kalau Pak Jokowi kan presiden itu pernah ngomong. Memang bisa Korea tegak lurus. Pernah saya bilang. Iya. Punya kuasa kok. Kan aku pernah bilang. Iya. Nah jauh hari. Tapi Pak Jokowi kan Anda bilang juga Korea. Kenapa beliau nggak tegak lurus sama Bumega? Koreanya 100% kita Korea 80%. Kan orang punya kekoreaan masing-masing. Kalau Pak Jokowi tuh 100% kan Bambang Bidang tuh 100% Korea loh. Iya dong. Pacol ya Korea. Tapi nggak. Terkadarnya belum sampai 100%. Oke. Nah kita ngomong-ngomong soal pemimpin nih Pak. Saya itu. Saya di berbagai podcast itu. Sampai sekarang. Saya masih belum bisa mengerti. Kenapa sosok seperti seorang presiden Jokowi. Dari muda. Diusung oleh PDIP. Rakat. Rampak. Tapi tiba-tiba kemudian. Menjelang akhir periodenya. Yang mestinya bisa turun dengan baik. Membuat satu kerajaan sendiri nih. Babat hutan mentok sendiri nih. Nah itu gimana itu? Dalam kepemimpinan Jawa ini Pak. Yang nomor satu. Kalau Diko mau tanya argumentasinya apa. Tentu tanyanya kepada Pak Jokowi. Iya. Kan gitu loh. Kalau Diko tanya kepada saya. Sebagai cara pandang orang Jawa. Iya. Ini bagaimana. Ini bagaimana. Ini bagaimana. Jadi orang Jawa itu. Ketaatan utamanya nomor satu kepada siapa. Kan gitu. Ketum. Kan gitu loh. Kalau saya kemudian menguliti dengan cara pandang Jawa. Untuk Pak Jokowi. Ini tentu saya tidak edus juga. Oke. Karena aku enggak tahu argumentasinya. Tetapi. Begini. Kalau kita ini orang Jawa. Kita bisa cek. Bagaimana seorang pemimpin Jawa itu. Karakternya kayak apa. Kan gitu loh. Kalau kita bisa bicara ini. Kan kita boleh ngomong. Dalam kultur Jawa itu. Kalau sudah. Nomor satu. Ya harus ambek poro-marto. Terpenuhi enggak. Harus bisa menjadi. Teladan. Sung tulodoh bisa enggak. Iya. Bisa enggak memberi semangat. Kemudian Dottorian Dayani ini bisa enggak. Iya. Menjadi pemimpin Jawa itu. Kudwisoh ngayomi. Memberi rasa aman. Oke. Ngayemi memberi rasa nyaman. Ngayani menguatkan. Masuk enggak. Pemimpin Jawa orang kenal duis sifat. Atikeng atikung atikunung. Dupeh. Dumeh. Dupeh. Dupeh. Iya. Dupeh-dupeh. Sama saja itu. Itu sama. Kan gitu. Enggak boleh. Jadi kalau di. Dumeh lagi berkuasa. Jadi gini. Kalau di dalam pupuhnya Jawa. Itu kan begini. Kalau atikeng atikun. Ini kan sering dibunyikan. Di Jawa kan ada itu. Di ibaratkan. Atikeng itu kayak apa sih. Atikung kayak apa. Atikung itu kayak apa. Kan gitu. Pan atikeng kidang. Atikung pan esti. Atikung no ulo iku. Telupisat mati sampio. Pan atikeng kidang. Kidang itu apa. Adi itu tinggi. Kidang itu. Nunjukin aku. Layunya paling kebat. Paling banter. Jadi saya ini orang-orang hebat. Karena larinya. Kencang sekali. Gak ada yang bisa nyamai saya. Kalau per hari ini. Itu kan untuk menuju tujuan bisa cepat. Itu uang di duit. Oke. Mau pergi sweat. Pakai pesawat. Kan gitu loh. Atau pakai mobil buat. Itu nggak digang. Pamer-pamer. Nih mobil kayaknya ini. Nih lari. Nih lain-lain driver jet. Atikak. Pan atikung pan esti. Esti apa gajah? Nunjuknya karosan. Kekuatannya. Kekuatannya. Aku rosok. Aku kuat. Kau kok ngelawan aku. Tak idak mati kau. Itu atikung. Adikuno. Uloh iku. Adikuno uloh. Uloh itu. Ular. Ular itu apa? Kalau ngigit mati. Punya bisa. Kata-katanya. Itu menjadi bisa. Medeni. Kata-katanya. Itu kan wong kuosok. Tetapi kalau orang bersikap seperti itu. Ketiga-kakan sampyo. Itu maksudnya. Kemanusiaannya hilang. Kemanusiaan kita jadi hilang. Pungkang nyombong itu. Congka. Sesongaran. Nunjuknya aku. Dia power. Nunjuknya aku. Sogih bodoh. Nunjuknya aku. Kataku. Sekti munduruk. Itu ketika ditampilkan dalam wajah yang sangat wadak. Maka orang ini sesungguhnya kemanusiaan hilang. Maka dia akan mati kemanusiaannya. Itu dalam kita orang Jawa. Ini ciri-ciri sebagai pemimpin Jawa. Dalam konteks itu berarti Presiden Jokowi belum memenuhi kriteria pemimpin Jawa. Monggo diartikan sendiri. Saya tidak memberikan arti. Nah tapi gini Pak. Salah satu juga. Prinsip yang dipegang oleh seorang pemimpin Jawa adalah. Sabdo Panditoratu. Tan Kenowo Lawan. Oh iya. Nah tapi. Dari mulai Jakarta. Pilpres-pilpres. Saya mau ngurus DKI. Nyawan Pilpres. Anaknya ketika mau maju. Baru dua setengah tahun. Jadi ini kok ya. Enggak. 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 Nah nyatanya iya. Itu Sabdo Panditoratunya gimana coba? Jadi Sabdo Panditoratu itu datang ke Nowo Lawali. Ketika sudah keluarkan perintah. Enggak boleh. Berubah. Itu utamanya karena Raja itu fungsi yang memberikan perintah. Kalau dia sudah perintahkan A. Jangan dicabut. Akibatnya apapun harus kita terima. Juga saya merintahkan. Mas Putut. Besok kalau saya jadikan. Kapolri. Misalnya. Itu harus dipenuhi. Oh itu. Gitu. Kalau cuma celemongan gitu. Enggak apa-apa. Itu pun juga. Mongol hati milih sendiri. Kalau orang Jawa. Mongol hati milih. Tapi bagi orang kasus Tuhan Jawa itu persoalan Pak. Menurut saya. Iya. Kita pakai rosobang rosobang rosob. Rosobang rosob. Betul. Nah. Balik lagi ke soal ini Pak. Gimana ini. Ini pasukan kok. Komandanya masih patak. Masih siap. Berapa putaran Pak menurutannya? Ya kalau cita-cita sih satu putaran. Menang. Cita-cita ya. Nanti realitas kita lihat. Analis lapangan kita lihat. Kalau atas analisis saya ya dua putaran. Dua putaran. Ya. Analis saya. Tetapi kita gak boleh ngomong sama pasukan. Kita menang satu putaran. Mesti. Tetap gitu. Oh iya no. Gaspong. Remblong. BBM persama. Kalau kamu junglo. Mohon maaf. Kita rawat. Gimana Pak. Iya no. Bede iya. Jawa Tengah. Kandang Banteng turun. Dan Tidak. Jogja turun. Gini-gini Mas Putut. Bali turun. Begini Mas Putut. Siapakah nanti wilayah mana yang memberikan kontribusi suara. terbanyak untuk Pak Ganjar. Saya pasti ke Jawa Tengah. Pasti. Pasti. Cuma turun. Turunnya dari mana? Lalu dari 59 ke 51. Itu kan survei-nya. Survei. Mohdadi. Kita bicara ketika Ganjar periode kedua. Dapatnya 58 koma. Itu partai pendukung. Waktu itu partai pendukungnya. BDI Perjuangan. B3. Golgar ikut. Juga Demokrat ikut. Kemudian PKP enggak. Kemudian ada Perindu. Ikut 58. Demokrat pahan-pahan ikut kita juga. Jadi. Dengan kontribusi suara seperti itu. Hanya 58. Kan begitu Pak. Kenapa Pak Pacur? Ya terus terang aja. Waktu itu kita pelurukan kehabisan aja. Yang penting kan menang. Kalau hari ini enggak Pak. Kok punya banyak peluru sekarang. Oh iya dong. Pasukan udah clear. Karena Jawa ini udah kita siapkan. Kita iuran. Di Jawa Tengah Pak. Iuran Pak. Iya ya. Saya dengeri itu Pak. Iya ya. Keren sih Pak. Tapi yang masalahnya ini pertempuran tingkat nasional. Apakah komandan-komandan di setiap wilayah itu melakukan hal yang sama? Kalau dalam hal ini saya tidak usah mengevaluasi. Oh iya. Untuk Pilpres. Tetapi saya Jawa Tengah saya pastikan. Bahwa akan memberi kontribusi suara. Paling banyak untuk Pak Ganjar. Kalau saya mau agak sombong dikit memberikan kontribusi kemenangan. Paling banyak. Iya dong. Menang berarti ini. Ketebalannya aja. Kan kita ya kita umur. Kalau Jawa Tengah pasti menang. Ya Jawa Tengah menang. Pasti. Pasti. Masalahnya yang masuk putaran dua sudah mulai banyak suara-suara yang masuk ini amin. Enggak ya. Enggak lah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Teori dari mana. Tidak teori. Enggak teori. Data survei. Itu survei mohon maaf lah itu survei huat. Jadi enggak mungkin ya putaran kedua itu amin Prabowo. Kalau saya ngatakan tidak mungkin. Saya terlalu sombong. Tapi ensnya kecil. Kecil. Oke. Tentu politisi beda dengan pengamat. Kalau pengamat kemudian keliru. Ya minta maaf. Kalau saya pelaku. Kalau sempat minta maaf. Kalau sempat minta maaf. Kalau aku pelaku. Kalau aku diajak taruhan aku berani kok. Oke. Ya jangan sama saya Pak. Enggak apa. Ya tentu siapa-siapa. Gitu sama siapa. Saya siap. Diajak taruhan siap. Tentu sesuai kekuatan. Tapi kawan-kawan soal di Jawa Tengah bisa saya kumpulin duitnya. Ayo kita taruhan untuk ini. Oh berani. Oke. Bukan duit saya sendiri. Rame-rame. Oke. Masalahnya sekarang. Nalarnya. Bagaimana nalarnya kalau putaran kedua. Ini kan kita berarti pakai imajinasi dan analisis. Boleh. Boleh. Bagaimana seorang komandan Bambang Pacul ini menganalisis. Putaran kedua Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ini. Itu bisa dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Kita menang di 44 Dapil. Waktu Pak Cokowi. Dari 82 Dapil. Kita gitu. Jurus kami. Ya kita perkuat Dapil-Dapil tersumput. Nanti ke depan. Karena kekuatan kita jujur aja lebih bertumbuh kepada kekuatan cari. Tetapi kehebatannya BDI Perjuangan. Itu kalau terdesak. Itu keluar semua sungguhnya. Kalau ada musuh keluar itu sungguhnya. Dalam keadaan normal merumput itu semua. Tapi begitu ada macan datang. Oh siap mereka. Oh gitu ya. Itu karakter dasar BDI. Karakter banding ya. Karakter banding begitu. Dame merumput. Dame merumput. Kalau datang sungguh keluar. Keluar semua. Tempur. Hari ini. Kalau dikocek BDI Perjuangan Jawa Tengah gimana? Wah perform. 100% saya jamin. Pasukan Gorong-Gorong udah siap. Pasukan udah jalan. Pasukan Burungan tuh. Udah siap. Papa kok diberi nama Pasukan Gorong-Gorong? Ya Pak itu kan begini loh. Pertempuran hari ini tuh begini. Kalau samian tanya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mengandalkan kekuatannya pada perang darat. Bukan perang udara. Jadi sosmed kami pasti lemah. Cavaleri, infanteri. Ya nomor satu. Kita selesikan dulu kavaleri. Sudah selesai Pak Pak Jo? Sudah. Berapa pasukan kavaleringnya? Nah ini kalau aku ngomong sobong ini. Tapi aku buka. Pasukan kavaleri kita Rp1.085.000. Terdistribusi. Kemarin pangerima kami. Mbak Puan Marani. Memerintahkan itu pasukan. Itu dipimpin oleh komandan-komandan lapangan. Komandan lapangannya kita kumpulin. Max. Mbak Puan kasih perintah. Menangkan. Wah. Itu kavaleri. Ini pasukan bersalahan. Pasukan gak cepat. Iya. Tapi kemenangan kan ada di infanteri. Kan gitu loh. Jadi infanteri kita tata. Berapa Pak Pak Jo? Dulu aku bilang di jati diri Rp39.000. Rp39.000. Rp39.000 betul? Enggak. Sekarang udah Rp45.600. Cepat emang Pak. Kan masih ada waktu-waktu itu. Jadi besok bisa nambah lagi. Enggak. Enggak. Kalau itu udah berkenal. Cukup. Rp45.000. Rp600.000. Udah bisa berkenal. Sudah berkenal. Sudah berkenal. Apa sih kekuatan perang darat? Doktrin perang darat berbeda dengan doktrin udara. Kalau doktrin udara memengari persepsi. Pikiran kita. Perang darat bukan persepsi yang dimengari. Bukan mengari pikiran. Perang darat itu adalah personal touching. Kekuatan di personal touching. Iya. Yang memenangkan hati. Kalau udara memenangkan pikir. Memenangkan persepsi. Tetapi kalau perang darat memenangkan hati Pak. Kalau dulu guru lama saya. Guru sepuh. Itu kan tentara zaman. Dulu zaman kemerdeka. Itu kalau angkatan udara itu. Orang diberi senjata. Eh sorry. Senjata diberi orang. Iya. Kalau angkatan darat adalah orang yang diberi senjata. Jadi kekuatannya harus ada di manusia. Manusia. Manusia dulu. Dia membangun pasukan yang mengerti tupoksinya. Kalau seorang infanteri. SOP nya adalah. Akli memainkan bayonet dan tali. Wah betul. Jadi ikatlah dia. Kemudian tusuk. Tapi yang ditusuk senang. Itu kekuatan infanteri. Maka saya kan pernah bersombong dikit lah. Bukan aku mau nyombong loh ya. Tapi hari ini infanteri terbaik ada pada kami. Wah pelatihannya panjang Pak. Betul. Saya yakin. Hal itu bisa dibuktikan dengan. Perolehan kursi suara. Di kabupaten-kabupaten yang meningkat drastis. Kalau itu percayaan. Masalahnya yang sulit dipercaya oleh publik adalah. Pak Ganjar bisa memenangi Pilpres. Ini yang bikin. Bikin Laskar Pajan kok cara kacir ini Pak. Karena persepsi publik sangat dipercaya oleh banyak hal. Salah satunya yang survei tadi. Yang Diko Mas Putut bilang. Rontoklah semangat PDI kalau melihat survei kayak begini. Nah itu gimana supaya mereka gak rontok. Gak akan rontok loh. Komandan yang baik kan kemudian langsung menatap pasukannya. Kita kasih penjelasan. Nih. Strategi yang paling ampuh. Patahkan rencana musuh. Wah gitu. Patahkan rencana musuh. Ini cara mematahkannya. Wah gitu. Ada semangat. Yang ini ada dong. Ini kan cara mematahkan semangat survei ini. Betul. Memang kalau kita kena surveinya. Kita semua aja kita kena drop. Kalau anak sekarang kena mental Pak. Nah mintanya kena drop. Eh ini bandeng ceng-ceng po. Gak ada bandeng ceng-ceng po. Gak ada. Semua bandeng apa. Wah teman-teman saya yang banyak yang di PDW itu. Dari caleg dua caleg. Semua ada lemes. Saya khawatir itu. Kepedia nya masih lemah. Nah ada orang PDW kayak gitu. Lihat Ibu Ketua Umum kami. Kalau ada kayak gitu. Lawan. Wah gimana. Kita kalau gak mengikuti gimana sih. Gitu ya Pak ya. Wah Pak ini Pak semangat semangat PDW ini. Lu gak percaya. Gak gak saya percaya Pak. Saya percaya. Saya percaya PDW ini naik loh Pak. Cuma saya ragu. Kalau Pak Ganjar menang. Setiap orang boleh berpendapat masing-masing. Kalau Mas Putut adalah orang yang mungkin menganggap. Dianggap banyak orang rasional, intektual, punya pengalahan nolid banyak. Tetapi di PDW berjuangan. Itu para komandan-komandan lapangannya itu. Punya wisdom. Dia punya nolid tempur. Dia punya experience tempur. Dan dia punya intuisi. Mereka tahu bahwa kita sedang dicatuhkan mentalnya. Maka apa gerakan yang harus dilakukan. Ini karena terlatih dari naruh tempur. Kalau gak pernah bertempur. Mungkin jadi panik. Yang sama yang disebut tadi adalah kawan-kawan yang belum pernah bertempur. Panik. Tapi pasukan kami pasukan terlatih yang sering bertempur kok panik. Gak ada. Biasa perang. Biasa tempur. Bukan dari dulu. Dari dulu begitu kok panik. Yang panik mohon izin. Itu adalah mungkin yang jadikan temui itu. Itu adalah kawan-kawan yang baru sekali bertempur. Di PDI. Tapi para petempur lapangan. Ini meningkat sepakatnya. Kami bukan kader ceng-ceng bu pak. Udah langsung. Seluruh Indonesia bisa begitu? Pasti bisa pak. Cuma yang untuk kekuatan koordinasinya itu mungkin ada beberapa yang lemah. Tetapi kader asli bedik pasti begitu. Kalau di Jawa Tengah langsung. Gasball. Remblom. Kan begitu. BBM pertama. Kalau di Jawa Tengah siapa? Martai merawat. Poker. Kemarin. Baru kemarin kita kumul. Udah kayak begitu. Berarti derajat semakannya makin meningkat. Malah meningkat. Ini yang ke orang luar keliru. Membaca PDI. Kalau sudah kayak gini. DPD sudah all out. Ketua umum juga perintah. Keluarkan semua tabunganmu. Tempor kau sampai pingsan. Baik gitu pak. Oh siap. Oh siap. Oh siap. Ibarat ini terus story. Ini terus story. Oh siap. Oh siap. Oh siap gitu. Gak ada gedir-gedirnya kita. Walaupun musuh raja yang juga punya pengalaman dan pasukan yang hebat. Mohon izin lah. Kalau pengalaman tempur ya belum lah. Kalau yang menjadi calon banyak kali. Kalau tempur ya mohon izin lah pak. Kita yang bertempur. Berarti pendapat anda mirip Pak Seno ya. Lah. Ya kita kan juga sama-sama ya kalau soal itu. Seno juga bertempur. Sering bertempur. Saya juga sama. Kan gitu loh. Jadi kami-kami itu sudah saya pastikan lah. Orang PDI-PDI ini. Begitu situasi kayak gini. Waduh pak. Semangat naik pak. Segera pak pacul. Segera pak pacul. Udah begitu. Wah. Teman-teman. Saya ini berangkat dalam kondisi yang lemes loh. Hah. Saya kira satu putaran. Kok ketemu komenan pacul kok malah jadi semangat lagi. Loh gimana sih. Walaupun kita gak inilah ya. Gak boleh. Soal pertempurannya doa itu adalah kita akan bertempur. Terus. Gitu loh. Sudah saya bilang tadi. Keluarkan tabunganmu. Tempur kau sampai pingsan. Syaf. Mau gitu gimana. Itu pasukan kemarin juga begitu pak. Udah. Pak BBMnya jangan pertama pak. Aftur. Aftur boleh. Bapur. Bila begitu. Tawa-tawa aja kita. Emang tabungannya gak bisa. Bisa apa pak? Kalau namanya udah perintah ketubah umum. Iya. Ya kita pasti tegak. Ya tabungannya mungkin gak banyak. Tapi kalau dikumpulin kan jadi banyak. Atau paling gak ya jual sawah dulu lah. Kalau sawah itu bagian dari tabungan bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu akan bisa terjadi loh. Jangan kaget loh. Jangan kaget loh. PDI Perjualan kalau udah posisinya kayak begini. Jangan kaget loh. Semakin kau pepet. Semakin mereka yang lawan. Nah. Kemudian gini pak. Yang banyak. Ini kan. Ya kami kan sering ketemu antar wartawan lah. Antar aktivis atau apa. Mohon maaf nih pak. Apa dari Baliho aja udah kelihatan siapa yang menang. Nah. Gimana itu pak. Kalau lihat aja Baliho yang di Jawa Tengah menang mana. Menang mereka nanti menang atau kalah. Begitu pak. Oh gitu ya. Iya dong. Bahwa itu tergantung. Tergantung situasi. Kan gitu loh. Apakah kalau pasok Baliho nya banyak-banyak begitu kemudian akan menang. Belum tentukan Baliho kan salah satu ruang publik. Apakah nanti Jawa Tengah melakukan atau PDU orang-orang. Pasti melakukan. Cuma karena tabungan terbatas. Kas kita tidak bisa. Kas-kasan langsung. Tapi tabungan musuh lebih gede pak. Siapa? Tabungan musuh lebih gede. Begini loh. Amunisi. Mungkin gorong-gorongnya juga. Dua kali, tiga kali. Enggak saya gak ketemu di lapangan pak. Ya gorong-gorongnya yang lain pak. Aku juga ketemu di lapangan pak. Enggak ketemu saya. Artinya kesiapan infanteri menang kita. Di Jawa Tengah ya. Oh pasti lah kalau di Jawa Tengah. Menang kita, gak ada ketemu saya. Di Jogja gimana pak? Selama, gak ketemu. Jawa Timur? Kalau Jawa Timur aku gak tau ya. Itu ada Pak Said di sana. Oh iya. Gitu loh. Tapi beberapa gorong-gorong saya kirim ke Jatim. Ada beberapa. Ada deploy ya berarti ya. Saya deploy. Ada sahabat minta tolong Pak Pacul. Kau biaya sendiri ya. Ya siap. Tapi Pak Pacul ini keren loh. Kan ada testimoni dari Bupati Banyumas ya. Kalau saya gak salah. Kalau saya gak akan jadi Bupati dua kali. Kalau gak salah. Gak ada pak Bupati. Ya bukan begitulah. Kebetulan itu sebenarnya adalah kerjasama yang terpimpin. Dan katanya Pak Pacul ngeluarin duit sendiri. Bukan hanya saya lah. Itu bareng-bareng. Tapi emang kayak gitu ya Pak? Ya iyalah. PD perjuangan yang kotong royongnya ini Pak. Yang menakutkan itu Pak. Boleh kita tidak punya duit kelihatannya. Tapi nanti tempur. Belum tentu Pak. Mohon izin. Kalau Pak Husin saya masih ingat. Dia punya uang jenis kan berapa Pak? 900. Nanti akan tambah lagi 600 di bulan desain. Saya masih ingat. Ya udahlah itu. Bapak pakai jalan. Gak kita minta. Udah kita tempur. Kita tempur ya. Saya korir. Kemudian. Wah kita patungan. Untung gerakan ini. Kita gerakan. Puji Tuhan diizinkan menang. Sebelum diumumkan Pak Pacul udah tahu menang. Tahu. Dari survei kita. Nah dianggap sekian. Almarhum Pak Tufik masih ada itu. Telepon. Pacul. Gimana? Menang gak? Karena yang merintang menang. Banyumas itu. Almarhum Pak Tufik. Itu ibu utah PNI Pak Pacul. Iya betul. Gak pernah punya bupati. Oh siap Pak. Kalau kutugasi ya. Oh siap. Menang gak Pak Pacul. Menang Pak. Mbak Puan sudah datang Pak. Sudah kerja di sini. Menang Pak. Kamu jangan ngingi orang tua loh Pak Pacul. Oh enggak Pak. Saya bertanggung jawab. Saya masih ingat pikir itu. Almarhum. Kemudian ketika menang. Orang kan bicara. Apakah benar. Pacul setelah menang itu. Punya minta projeknya. Gak ada. Minta orang ditempatkan jadi sedak. Kepala jidas. Gak ada. Boleh ditanya. Pak Husein masih hidup. Iya. Bikin pengakuan panjang di mojok kok. Gak ada. Saya minta. Minta kembalian. Gak ada. Pak ini menang kawan-kawan. Bapak iuran dong ke Parseng. Gak ada. Mantap juga ini Pak Komandan ini. Tapi gini Pak Komandan. Waktu di Jakarta kan juga gitu. Waktu pertempuran Pak Jokowi. Semua resursi sederah. Di deploy ke Jakarta. Gotong royongnya kan. Itu iya Pak Jokowi iya sama. Iya kan betul kan. Pak Jokowi sama. Ahok sama. Cuman Ahok kalah. Ahok kalah. Gitu loh. Berarti ya punya pengalaman kalah juga kan. Bunya. Gotong royongnya. Coblosannya hari Rabu. Kalau waktu itu gotong royongnya gak terukuk. Gak terpahankan. Gak terpimpin. Gak terpimpin. Gak terpimpin. Oke. Jadi Rabu coblosan. Kalah. Kemis yang menghadap ibu ketua umum. Melaporkan. Karena saya yang ditunjuk untuk memenangkan pasukan internal. Ini yang Pak Ahok ya. Ahok. Iya. Sama turut remak. Ibu, ibu udah, udah, udah. Aku ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Aku tahu kawan-kawanmu udah kerja keras. Ditolak. Sama ibu laporan. Sakit saya. Jumat saya masuk rumah sakit. Sabtu saya langsung diring. Sesek Pak kalah itu. Kalah itu tidak enak. Gara-gara Ahok diring. Oh saya diring Pak. Dioperasi diring. Abdi walu yuk. Wah Pak ya jangan gitu Pak. Nanti kalau Pak Ganjar kalah jangan diring lagi loh Pak. Oh jawabannya pasti gak kalah. Gitu loh. Kalau sampai nasional kan tanggung jawab saya Jawa Tengah. Oh gitu. Kalau Jawa Tengah kalah gue jiring lagi nih masuk. Sebelum dimana ketuk. Oh gitu. Iya dong. Gitu. Sudah mulai menyebut-nyebut ini. Ada komandan tempur hebat namanya Bambang Paco. Jadi begini. Pertama kali itu denger. Begini Mas Fodot. Partai politik itu industri-nya adalah industri kuasa. Kekuasaan. Perubahan kekuasaan itu dari elektoral. Sejak 2005 saya belajar elektoral. Kita coba ini coba itu jari-jari gitu. Begitu. Jadi bukan berarti saya kosong-kosong. Saya punya experience. Kawan-kawan juga punya. Kita diskusi kok. Soalnya para komandan itu berdiskusi kok kita. Jadi yang muncul nama Paco. Tapi sesungguhnya pasukan kebanyakan di diskusi ini. Iya. Bagaimana memperbaiki infanteri kita. Bagaimana memperbaiki kapaleri kita. Kita belajar. Sama-sama. Iya. Begitu loh. Kita diskusikan. Oh rumusnya begini. Begana. Kenapa Pak Paco ketika dulu pimpin Ahok kalah. Mohon izin Pak. Karena aku. Resortnya banyak sekali yang turun. Tapi gak terkawal di mir. Saya sangat amat hafal. Jakarta itu ada 44 kesamatan DKI. Pasukan perwira pelatih sudah kita kirim. 44 kali 3. Perwira rekrutmen. Perwira dokternya. Dan perwira pembantu. Untuk membentuk pasukan gorong-gorong. Membentuk infanteri. Sudah kita lakukan. Tetapi. Gak ada anggaran. Sehingga para perwira ini saya pulangkan. Berarti punya bedil tapi kosongan. Kosongan. Tapi apakah uangnya banyak yang keluar? Banyak. Tetapi begitu. Oh. Tidak targetnya. Tidak. Tidak. Tidak berada pada posisi amunti ditembakkan pada tempat yang tepat. Bahkan saking bingungnya. Ini duit ada yuran ini untuk apa? Untuk apa? Gak tahu pak. Gak tahu. Ini. Saya waktu itu ingat. Ini dibangun di DKI ini. Ang Sikose. Orang meninggal. Gak disolatkan. Ini membangun Ang Sikose. Saya bilang. Lawannya Ang Sikose adalah hujani. Di wilayah DKI itu. Dengan kaos gambar Ahok. Saya minta satu juta. Saya bilang. Untuk menghalau Ang Sikose. Untuk tekan batin. Urat saraf. Urat saraf. Banyak ya. Banyak. Banyak itu. Kasih orang itu kaos. Kalau mau pakai. Kalau perlu kasih peluru. Kasih hadiah pak. Sungguh terlalu banyak sekali. Orang pakai. Kaosnya Ahok. Itu strategi saya melawan Ang Sikose. Apakah kau dapat kaos itu pak Colo? Gak ada. Kalau aku waktu itu punya kuasa. Punya duit sendiri. Wah aku buat kan pak. Kalah itu malu pak. Seorang kesetia kalah itu sakit pak. Kok dianggap bambang pacul ngopling. Wah saraf ini. Gak ngerti jiwa pacul nih. Apakah kau pertempur pernah kalah pak Colo? Pernah. Namanya juga. Namanya juga pertempuran. Pertempuran ya kan. Tapi saya juga akan tahu ini akan kalah. Jadi udah tertekan kita. Begitu dari kalah ngeledak kita. Gak enak pak kalah. Gak enak. Kalau sekarang ini kondisinya berarti sedang optimistis. Saya optimis. Untuk setidaknya untuk Jawa Tengah di bawah komando saya kan. Iya. Gitu loh. Saya kan banyak. Seandainya pemilunya gak serentak. Tiap provinsi sendiri-sendiri. Insya Allah ya malah mungkin menang besar pak Ganjar ya. Ya bisa. Karena di diplois. Botong royongnya kuat. Ini masalahnya tiap daerah. Ada perlawanannya sendiri-sendiri. Punya pasukan masing-masing. Dan punya musuh masing-masing. Punya musuh masing-masing. Yang kekuatannya juga beda-beda. Iya. Kalau bertanding. Nah balik lagi itu tadi pak. Soal apa? Apa argumennya Pak Ganjar bisa menang? Kalau masuk putaran dua. Ini kan tinggal head to head pak. Iya. Pilihan sudah bisa dilihat. Kita. Aku yakin. Gitu loh. Kalau sampai masuk putaran dua aku yakin. Tentu kenapa demikian desain survei kompas. Dengan posisi Pak Prabowo di angka tiga. Sembilan koma sekian. Pak Ganjar di angka lima belas. Pak Anies di angka enam belas. Kan gitu. Kemudian masih ada undisied voternya dua lapan persen. Ini adalah membangun persepsi publik akan menang satu putaran. Kan tinggal nambah dua belas persen. Dari dua lapan bisa gak aku ambil dua belas atau tiga belas persen. Kurang dari separuh itu. Misalnya. Kalau itu. Ya ini adalah persepsi. Persepsi yang dibangun. Agar diku mengamini. Menang satu putaran. Berarti ini kader banteng tidak boleh percaya pada persepsi itu. Enggak boleh. Kita punya alat sendiri. Gini kok. Gitu loh kita deploy ke alat kita. Nih. Aku bilang. Nih begini. Nih begini. Gua terangin kok. Kemarin. Jadi gimana Pak Pak? Lalu jadi kader ceng-cengpung. Enggak Pak. Tumpur Pak. Tumpur. Gimana sih? Jadi kukumpulin kemarin para pemanda-pemandanya. Tapi gini Pak. Kita kan ya. Ngomong ada pahitnya ada manisnya. Pahitnya kalah. PDIP jadi oposisi atau ikut dalam barisan persatuan Indonesia-nya Pak Prabowo. Kebijakan itu akan diambil oleh Ketua Umum. Bambang Pak Cul pelaksana tugas. Tidak mengambil kebusuhan politik. Pelaksana tugas. Gimana tugas kita sering dengan baik. Ibu Ketua Umum mengevaluasi Pak Cul. Pak Cul tidak perform. Kok berhenti Pak Cul? Oh siap. Kok gak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tapi gitu aja Pak. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Cul pindah dari partai? Tidak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua. Oh udah kamu. Saya pecat. Oh siap. Pak Rudi juga gitu Pak ya. Pasti gak. Oh itu PD. Semua kan begitu. Jarang PD perjuangan loncat partai. Jarang. Iya betul. Nah itu ada Budiman sesuatu yang loncat. Itu bukan asli PD. Kok gitu Pak? Kan PRD dulu. Nah iya. Masa gak boleh? Ya boleh. Tapi darah utamanya darah PDI gak. Ya boleh. Kalau juga mau pindah-pindah juga boleh. Orang ikut partai. Ya dari Golkar banyak. Banyak ikut partai itu sukarela. Iya betul. Gak cocok. Terus yang jadi Golkar dianggap gak kader PDIP. Iya. Iya PDI. Tapi sekali lagi itu kekadaran Pak. Kekadaran PDI-nya Pak. Mas Budot orang PDI punya kadar. Gitu loh. Bukannya sekedar kata-kata. Dalam situasi sulit bagaimana? Ini situasi sulit misalnya. Gimana sikap kita? Oke. Jadi kader itu juga diuji dalam situasi sulit? Kalau hanya di situasi enak ya bukan kader. Kebewasan seorang kader. Seorang kader yang sadar kenapa dia dipilih perjuangan. Itu kader yang bewas itu. Itu pasti. Harus diukur pada saat sulit. Sampai gitu. Dan kader ini rata-rata kan dipimpin oleh ide. Ide bongkar. Dishitmati ide. Mengalir dalam darah agi kita. Menjadi masuk dalam jiwa kita. Dan bersedia memikul ide itu. Yang berat itu. Dan harus dibumikan. Itu clear. Tugasmu ini clear. Kader partai. Mestilah dipimpin oleh ide. Dan dikitmati ide tersebut. Dan bersedia memikul ide itu untuk dibumikan. Ini perjuangan panjang. Bawa kemenangan sebuah. Pilpres maupun pilek. Ataupun pilkada. Itu kan untuk mendapatkan kekuasaan. Agar ide itu bisa. Di bumi. Itu mas Budiman Zatnikol. Saya mau ver nih. Mas Gibran PDIP itu lain? Dari. Kok sejarahnya soal sama ke ide itu gimana? Partai pertamanya PDIP. Nah secara kepartainya belum panjang pak. Belum diuji pada masa-masa sulit pak. Gitu loh. Apakah pada masa sulit. Beliau ikut. Kan belum pak. Kekadaran seseorang itu diukur. Justru pada masa sulit. Dalam masa kejuangan. Sekarang saya pindah lagi contoh yang lain. Pak Jokowi gimana? Ya mau dinilai. Di nilai sendirilah. Masa sulit itu? Jadi kan sudah ngobrol sama Pak Sino. Walaupun bukan saya yang ngomong. Pak Jokowi menghadapi yang sulit itu pak. BBM. Pak SBY. Solo beliau menolak. Oh. Ya. Tapi ini sifatnya subjektif. Atau karena ide. Ada beda. Monggo. Jadi kan sudah ngobrol sama Pak Sino panjang. Saya tidak akan menilai. Seseorang saya tidak boleh. Wah ini. Jadi negatif. Tapi ini gini loh. Komandan. Komandan kalau kita ngomong Pak Jokowi. Selalu hati-hati gitu loh. Begini loh pak. Tapi Pak Sino juga hati-hati. Karena sahabatan juga. Lah. Kalau soal hati-hati ya pastilah setiap orang. Kalau menyangkut kepada kelemahan orang. Kita gak boleh ngomong terbuka. Ini dunia wilayah timur. Sudah berkali-kali saya ngomong. Itu pakai rosok. Tapi politiknya kan gamblang, ceko, welo-welo. Langkah politiknya. Kan kita tidak tahu argumennya apa. Kita kan juga gak boleh. Nah kalau kayak gitu pak. Mohon maaf pak. Kan kita juga gak tahu. Mas Budiman apa. Pertimbangan. Ya monggolah. Demi persatuan Indonesia. Ya monggol. Silahkan. Masing-masing silahkan. Tetapi saya taat pada ketua umum. Enggak masalahnya kalau Anda dengan Mas Budiman. Bisa langsung memfoni seperti itu. Tapi dengan Presiden Jokowi kok terlihat sangat hati-hati. Ya hati-hati lah pak. Kalau kemudian Pak Budiman Satpiko kan langsung pindah partainya kelihatan. Kan gitu loh. Langsung nyata-nyata pindah partainya pak. Tapi Pak Budiman itu agak keras loh pak. Soalnya begini. Beliau udah menang di Cilacap. Lah kok tiba-tiba dipindah ke Dapil di Jawa Timur. Ya tanya dulu kenapa pindah. Ya gak tahu. Ya tanya sama yang ngambil putusan. Kalau dia komplain. Masa komplain sama Pak Budiman. Pak Budiman. Kalau saya enggak babilu. Bapak Paco siapa. Kan gak punya hak untuk mindah-mindah orang. Kok gak punya ya. Enggak lah. Biar clear juga ini pak. Enggak lah. Soalnya kalau logika orang normal nih pak mohon maaf. Udah menang di Dapilnya. Kan mestinya dia menguatkan Dapilnya. Lah kok dipindah. Ya ditanyakan di atas kenapa. Saya gak kenal yang atasnya pak. Mungkin pak Sekjen bisa bisa menjelaskan. Kalau ibu kan pasti agak susah. Dan kayaknya ibu mungkin gak mengatur-ngatur yang kayak gitu ya. Saharang lah. Iya lah. Saharang. Nah artinya sebetulnya yang seperti Mas Budiman itu ada alasannya juga pak. Selain alasan-alasan politik ya. Ya monggo lah. Setiap orang sekali lagi punya hak. Oke. Ikut partai politik itu secara sukarela. Oke. Gitu loh. Bahwa secara partai politik itu sukarela. Ketika kita udah merasa gak nyaman di gerbong yang PDI ya pindah gerbong lain monggo. Siapa? Gitu aja. Begini komandan. Satu lagi komandan yang perlu saya klarifikasi. Saya cek di beberapa survei ya. Kalau saya kami jurnalis kan harus. Saya kami juga kritis kok pak. Oh ya pasti. Tingkat kebocoran pemilih PDIP ini tiga besar pak. Masih tinggi pak. Kebocoran. Kebocoran. Artinya partainya milih PDIP. Presidennya gak milih PDIP pak. 25 persen. Milih Pak Prabowo sama Gibran. Itu gimana kayak gitu pak. Selalu ada yang seperti itu. Oke. Selalu ada yang seperti itu. Tidak ada sebuah partai politik dengan Ketaatan 100 persen. Betul. Tapi mohon maaf. Mohon maaf. Memang tidak semua. Tapi gerindra pak. 88 persen solid. Artinya dia hanya 12 persen yang bocor. Kan ya. PKS juga. PKS kalau gak salah 86. PDIP ini kan mestinya ya. Itu ketua umumnya sendiri loh gerindra. Hanya 88. Karena ketua umum saya bilang hanya 88. Artinya ada pemilih gerindra yang jatuh hati sama yang lain. Kan gitu. Iya betul. Yang pernah saya alami. Yang pernah saya alami. Yang tertinggi justru pada saat Ahok. PDI perjuangan di waktu itu di DKI 27,7 persen. PDI nya. Yang nyoblos Ahok itu 92 persen. Belum pernah aku lihat seperti itu. Pak Paco Lapa Ganjar nanti di Jawa Tengah akan dicoblos oleh pemilih PDI perjuangan berapa persen. Dan aku juga gak tau. Kalau surveinya kan udah 79 di tempat lain. Mendekati laut. Itu udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Itu loh. Jadi apakah nanti bisa ditingkatkan. Wah 100 persen makin kesini. Makin tinggi. Dibangun loyalitasnya. Pasti makin kuat. Lah kalau orang-orang semacam ibu ketua umum yang mencalonkan. Itu hampir 98 persen milih ibu ketua. PDI nya loh. PDI nya. Seandainya dulu mbak Puan yang dicalonkan. Seandainya ini kan. Gak apa-apa pak jangan tegang-tegang pak. Seandainya mbak Puan dicalonkan itu saya akan senang sekali. Enggak tingkat kebocorannya kira-kira. Itu bukan tingkat kebocoran namanya mas. Itu tingkat swing puternya. Ya swing ke berapa persen. Ya itu mbak Puan akan swing berapa persen. Saya belum tahu. Uang belum pernah. Ya pengandean. Tetapi mbak Puan ada pemegang suara tertinggi coblos partai nasional. Cobos personal. Empat ratus empat ribu tiga puluh empat kok. Lah iya dapilnya pun dapil merah semua pak. Ya apapun. Ya apapun. Walaupun saling mempengaruhi lah ya. Ya apapun. Antara pasukan dan. Ya apapun tapi itu dipilih empat ratus empat ribu kosong tiga empat. Ringgik kedua yang pribadi itu dua tiga ratus semua kok. Jadi selangnya seratus ribu lebih kok. Siap. Itu contoh. Ya artinya. Apakah kalau nanti mbak Puan yang di. Seandainya mbak Puan yang dicalonkan berapa persen swing puternya ya. Saya belum tahu. Belum tahu karena enggak dicalonkan. Tapi gini pak. Menurut. Komandan Bambang Pajul. Sosok mbak Puan ini kan sekarang di publik malah makin disukai ya. Kalau saya tanya sebetulnya beliau punya kapasitas memimpin Indonesia. Enggak pasti jawabannya ya. Pastilah. Pasti dijawab. Oh iya gitu kan. Tapi apakah modal menuju menjadi seorang pemimpin negara. Kepala pemerintahan. Untuk seorang mbak Puan itu makin tebal. Ini kan soal. Kalau orang mau jujur. Itu track record mbak Puan. Di politik. Ini panjang loh. Betul. Setuju ya. Mbak Puan itu ikut datang ke kongres. Sukolilo. Di Sukolilo loh. Artinya situasi susah. Masih remaja lah. Iya. Masih pakai-pakai yang bawah biru. Abu-abu. 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 Tidak itu kemudian dan seterusnya mereka mendapat bimbingan dari dua tokoh politik nasional. Almarhum bapaknya sendiri Pak Taufik. Ibunya. Berkutat di situ. Kemudian mbak Puan turun ke bawah menjadi caleg. Dan dia turun loh. Bicara track record lho. Iya. Turun loh dia. Maksudnya ikut turun ke lapangan. Ikut turun ke lapangan. Aku masih ingat waktu itu. Protes sama ibu. Ditelepon. Mah gimana ini. Saya turun kayak gini. Kulit saja hitam semua. Ibu dalam telepon itu. Ya begitu lah orang mulut. Ya kekenali rakyatmu. Kau kenali rakyatmu. Dan mbak Puan berjalan untuk mengenali benar. Bahkan sempat datang ke orang berpenyakit lepra. Waktu itu Pak Jokowi wari kota Solo. Ikut mengantar. Ada aku. Itu loh. Jadi beliau ikuti proses berpolitiknya. Masuk Senayan. Anggota biasa. Dua setengah tahun. Wakil ketua. Kemudian menjadi ketua fraksi. Emang pelan sih Pak ya. Bertahap itu ya. Bertahap. Menjadi ketua fraksi. 2019-2014. 2014 terjadi KMPKIH. Kita menang tapi gak dikasih. Ketua DPR. Kan gitu. Kepotong tuh. Pakai akal-akalan. Lompatlah mbak Puan kan jadi Menko PMK. Menko PMK 2014 sampai ke 2019. Kan gitu. Turun lagi tarung lagi. Kemudian dapat suara terbanyak. Kemudian menjadi ketua DPR. Jadi mbak Puan sudah paham lorong-lorong Senayan. Beliau juga paham lorong-lorong Istana. Dan lorong-lorong masyarakat. Dan masyarakat. Bahwa kemudian kok tidak disukai. Aku juga bingung. Memang mbak Puan pernah. Mungkin momentumnya belum dapat. Kita gak tau. Klik gitu ya. Mungkin gak tau. Kalau hari ini mbak Puan mendapat pujian dari banyak DPR. Mungkin sikap beliau. Yang sekarang jadi turun. Menjadi. Jauh lebih humble. Karena waktu itu dalam survei kami. Kenapa mbak Puan kurang disukai. Karena beliau adalah Royal Family. Salah satunya. Bahwa karena mbak Puan ini Royal Family. Sikapnya agak berjarak. Kalau sekarang kan. Keliatannya udah oke-oke saja. Walaupun beliau bukan Korea lah ya. Korea gimana. Bukan Korea sama sekali. Bukan Korea sama sekali beliau. Tapi beliau sekarang menghadapi tantangan yang berat. Karena menjadi panglima tempur pika nasional ya Pak ya. Ya ya. Menurut. Komandan gimana nih? Saya tidak bisa mengatakan. Apapun. Kecuali nanti kita lihat fakta. Di lapangan. Mbak Puan juga perintahkan kepada saya. Pada ibu. Mas itu perintah ibu. Kau selusin loh. Nanti aku ingin membantu kesana kemari. Ya mbak. Pokoknya. Nanti acara gini-gini. Kamu harus melibatkan aku. Oh siap. Strategimu. Kau harus bicara sama aku. Oh siap. Kalau kita ngomong strateginya mbak coret-coret. Ini gak cocok ini mas. Begini gak cocok ini mas. Oh siap. Diskusi. Ada. Ada kayak begitunya ada. Gitu loh. Cuman kalau sibuk ya langsung perintah. Tapi keliling terus nih mbak Puan. Mbak Puan benar-benar memimpin. Mbak Puan kan membentuk tim pemenangan untuk Pilpres. Ya. Kemudian membentuk tim pemenangan untuk Pilek. Dan kemudian mbak Puan. Di antara keduanya lah. Tim pemenangan Pilpresnya Pak Bawang Wajul kan? Saya. Yang dukasi. Legis lati. Legis lati. Pilpresnya Pak. Rasid. TPN. Rasid. Arsad Rasid. Ansar TPN. Ya. TPN. Ya. Ya. Gitu loh. Ini kerja parin. Oke. Gitu lah kira-kira. Ya. Di lapangannya. Terakhir. Pak Bawang Wajul. Ini sebagai komandan tempur. Ini pesan-pesan pada yang barisan yang sudah lempe-lempi ini. Gimana ini. Sudah lemes semua ini. Tiap hari di jejali. Survei satu putaran. Suara Pak Ganjar drop. Gimana. Munggu Pak. Kalau di Kodipi di perjuangan. Rekan-rekan sekalian. Justru kesulitan-kesulitan. Persepian-persepublik. Yang melemahkan kita. Itu ujian bagi kekaderan kita. Itu ujian. Bagi. Semangat tempur kita. Itu menguji. Kita ini menjadi kader sejati. Anggota sejati. Atau hanya ceng-ceng po. Saya yakin. Bahwa Anda. Bukan kader ceng-ceng po. Selamat berjuang. Merdeka. Gaspol. Remblong. BPM Pertama. Andanjungkel. Dirawat oleh partai. Terima kasih. Pak Bambang Wajul. Komendan kami. Guru politik. Begitu teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dengan tamu kami selanjutnya. Maturnun. Pak Bambang Wajul. Saya juga terima kasih. Mas Putut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.